musik baik jadi sampai hari ini kami masih terus melakukan proses penyelidikan jadi penyelidikan ini masih belum selesai dan kami juga belum menetapkan pihak-pihak yang akan menjadi tersangka pada kasus ini kita berupaya untuk mengklarifikasi bahwa minyak goreng yang kita temukan di salah satu rumah penduduk ini apakah memang sesuai peruntukannya atau tidak, apakah ada indikasi penimbunan atau tidak jadi kita ingin memastikan semuanya sehingga memang kita dapatkan informasi yang jelas dan apabila memang ternyata atau ada indikasi pelanggaran atau tindak pidana berupa penimbunan sembako atau saat ini minyak goreng yang sedang langka tersebut maka kami akan laksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada pelanggaran, bagaimana sikap kita? apabila tidak ada pelanggaran, yang jelas kita segera juga akan sampaikan kepada pemilik barang tersebut untuk bisa langsung didistribusikan karena apabila misalkan memang ternyata barang itu dialokasikan apakah itu untuk keperluan industri atau keperluan lainnya dan itu bisa dibuktikan dengan surat izin maupun administrasi lainnya yang jelas kita pasti akan menyampaikan kepada pemilik barang tersebut untuk bisa melaksanakan atau meneruskan kegiatan tersebut yang jelas sesegera mungkin tadi kami sudah jelaskan bahwa kami telah memanggil dalam hal ini kita mengundang pemilik dari minyak tersebut kemudian juga kami juga mengambil keterangan dari ada dua orang tenaga buruh yang membantu untuk memindahkan kemudian juga beberapa masyarakat yang sudah membeli kita berupaya untuk cari informasi di situ kemudian kita juga akan mengecek kita akan berupaya untuk mengambil keterangan dari pemilik barang atau distributor yang mengirim barang tersebut dari Palembang jadi setelah itu semuanya kita dapatkan kita bisa menyimpulkan apakah memang telah terjadi upaya penimbunan atau upaya yang melanggar Tentuan Perundang-Undang dalam hal ini keundang-undang terkait masalah perdagangan kemudian kita pastinya dalam waktu segera mungkin kita akan segera rilis kembali pada pihak masyarakat sehingga masyarakat lebih jelas dan mengetahui bahwa apakah benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran terkait dengan penimbunan barang tersebut baik Pak, dulu ke depannya mungkin harganya akan tetap Rp14.000 adakah himbawan kepada masyarakat supaya tidak terjadi panic buying tadi Pak? baik, jadi memang benar bahwa pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi adalah Rp14.000 tentunya kami dari Polres Oku khususnya berkarakan dari fungsi intelijen kita akan melakukan terus pemeriksaan terhadap kondisi harga sembako tidak hanya minyak goreng namun sembako lainnya mengingat kita tidak lama lagi akan masuk ke bulan suci Ramadan jadi kami berharap kepada masyarakat kepada seluruh pelaku usaha juga agar tidak menimbun memang menggunakan barang tersebut sesuai dengan keperluan dan kebutuhan namun sekali lagi kami juga minta kepada para pelaku usaha khususnya apabila memang kita bisa mendapati atau para pelaku tersebut menimbun barang dengan tujuan untuk mencari keuntungan di tengah gejolak harga di tengah kelangkaan ini maka kami akan laksanakan tindakan yang tegas karena kondisi level 3 ini kan juga sesuai dengan surat udaraan Bapak Bupati ini akan bertahan sampai dengan akhir kebualan kami menerjunkan personil kita baik yang dari Mapores maupun dari Polsek kita untuk menjaga kepada masyarakat supaya pada saat proses pembelian barang tersebut operasi pasar tersebut mereka mengikuti prokes khususnya dalam rangka yaitu tadi menjaga jarak dan memastikan mereka juga menggunakan masker tadi kita juga monitor bahwa ada target atau misalkan barang yang disiapkan dari dias perdagangan maupun dari kantor bulog di divisi regional oku ini tadi kami monitor sampai jam 11 kegiatan tersebut jadi jam 11 itu sudah habis jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya